Halo teman-teman Supervisor, kali ini saya mau bahas tentang cara install framework Kodeigniter di Ubuntu 18.04 Kodeigniter ini adalah PHP Framework yang sangat populer di Indonesia Sudah memasuki versi keempat yang baru saja rilis Kodeigniter sendiri pertama kali dirilis pada tahun 2006 Awalnya dikembangkan oleh Alice Lab Kemudian dilanjutkan oleh British Columbia Institute of Technology Versi 4 dirilis pada tanggal 24 Februari 2020 Tanggal ini dipilih sebagai penghormatan kepada Jim Perry Yang merupakan project lead dari Kodeigniter yang telah meninggal pada 15 Januari 2020 Oke, sekarang kita masuk ke instalasi Di sini ada konfigurasi host atau file etc host Kalau di Linux, di Windows juga ada Biasanya kita mau development pakai seolah-olah pakai domain Jadi bukan lagi localhost.ci misalnya Tapi pakai nama langsung aksesnya Nah ini di komputer kita Di definisikan dulu hostnya Oke, ini komputer lokal saya di laptop Kalau installnya di laptop Seperti tutorial ini Ya pakai IP localhost Tapi karena saya installnya di VPS Supaya lebih cepat Instalasinya Berarti saya pasangnya IP VPS Ini saya pasang IP-nya Dan tetap pakai Ini sesuai tutorial Oke, save Jadi begitu Komputer saya Membrowse alamat ini Dia akan mengarah ke IP server ini Oke Oke, lanjut Sebelum install Update dulu Ubuntu nya Oke, tidak ada yang perlu di upgrade Sekarang install Apache Untuk web server Selanjutnya Kita cek Service nya Apakah Apache nya sudah jalan Oke, sudah jalan Lanjut Kita install PHP nya Beserta extension yang dibutuhkan Oke, setelah install PHP selesai Kita Restart Apache Ini kadang kalau tidak di restart Tidak bisa Eksekusi PHP nya Untuk lebih yakin lagi Kita buat File PHP info Di file Di file www.html Info.php Isinya itu Memanggil Fungsi PHP info Oke, kita save Oke, kita save Lalu Kita Browse IP nya Dan halaman PHP info Slash info Slash info.php Oke Sudah jalan Sekarang kita Lanjut ke Tahapan berikutnya Install MariaDB Pastinya Membuat aplikasi ini Butuh Database Kita install database nya dulu MariaDB Server Setelah install MariaDB Kita cek juga status nya Apakah sudah jalan Oke Setiap melakukan Instalasi MariaDB Kita Jalankan Mascare Secure installation setelah Password root Untuk database MariaDB Belum ada Kita enter Set root password Yes Kita berikan password root Hapus user anonymous Dan disable root Login Remove Test database Dan reload Reflect table Oke Sekarang kita siapkan Database nya Kita login dulu ke MySQL MySQL Cell nya Atau MariaDB nya Oke Membuat database Dengan nama MyCI Membuat user Database Oke Dan memberikan hak Akses User Ke database Use privilege Kemudian exit Oke Persiapan web server Sudah selesai Kita lanjut Dengan code Igniter nya Install code Igniter 4 ini Ada 3 cara Itu manual installation Composer Dan gate installation Cara yang saya gunakan disini Pakai Manual Kita download Code Igniter Release terbaru Ini download nya Dari GitHub Code Igniter 4 Oke Release terbaru itu Masih 402 Oke Disini ada Format zip Atau Target Z Berarti ini masih sama ya Kita copy Download Download Oke Lalu Extract Code Igniter nya Kemudian Directory Code Igniter 402 ini Saya pindahkan Sekaligus Saya ubah namanya Menjadi MyCI.local Oke Sekarang Ubah Owner dan Permission Folder nya Sudol Sound Minus R Di tutorial nya Ada yang kurang Dollar user Ini Dollar user Nanti User ini Oke Dan www Data Ini User Nama user Dan nama group Untuk Webserver Apache Bisa juga Engine X Di Ubuntu Nama Directory nya Kemudian Modify nya MyCI.local Oke Selanjutnya Membuat Virtual host Untuk Host myci.local Oke Disini Sudah Tersedia Oke Di CI3 Folder root nya Itu Langsung Di MyCI.local Tapi kalau versi 4 ini Dia masuk ke Folder Public Jadi Kita Masukkan dia Dokumen root nya Di Public Kemudian Ini kita Save Setelah Disave Kita Aktifkan Virtual host nya Oke Kadang juga Butuh Modul Rewrite Kita Aktifkan Juga Kemudian Kita Restart Apache nya Kalau ada yang Peliru Kurang Sudol Oke Lalu kita Cek Status nya Sip Aman Sekarang Tinggal Menguji Mengakses MyCI.local Di Web Browser Apakah Tampilannya Seperti ini Atau tidak MyCI.local Ini Kalau di Chrome Atau Di Chromium Harus Pakai HTTP Oke Berhasil Terinstall Oke Ini sudah Berhasil Terinstall Selanjutnya Konfigurasi Untuk Ke Database Di File Config Database Kita Lihat Di Slash Far www Config 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 Contabase Config Ini kalau di Linux desktop Ini sudah bisa pakai Text editor Misalnya terbiasa pakai Sublime Atau Visual Studio Code Sudah bisa Tidak harus pakai Vim Hostname Localhost Username MyCI MyCI Password Nya tadi Secret Database MyCI Juga Oke Kemudian di Codeigniter 4 ini Diperkenalkan Command Line Tool Yang bernama Spark Oke PHP Spark Mau lihat help Misalnya Salah tulis Contoh PHP Spark Migrate Help Oke Yang baru Mau belajar Codeigniter Salah satu Referensinya Bisa Cek dulu Dokumentasi Resminya Oke Banyak juga Sekarang Blog-blog Yang sudah Membahas Tentang Codeigniter 4 ini Jadi Installnya Cukup Mudah Di tutorial Ini tadi Gunakan Cara Install Manual Oke Cukup Sekian Instalasi Codeigniter Selamat Mencoba Setelers Sebas